Tim Nasional Indonesia sudah dihadapkan dengan lawan yang berat di pertandingan perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Squad Garuda bakal menghadapi Arab Saudi yang dalam beberapa bulan terakhir sulit untuk dikalahkan. Namun, Squad Garuda diakini bisa mengalahkan Arab Saudi dengan beberapa alasan kuat. Salah satunya adalah kutukan buruk Roberto Mancini yang selalu menghentui di kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, komposisi Squad Garuda juga semakin solid dengan hadirnya pemain keturunan baru kualitas grade A. Cetakul, coba merangkul alasan kuat Tim Nasional Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi sebagai berikut. Tim Nasional Arab Saudi tidak sekuat yang dibayangkan. Tim Nasional Arab Saudi menjadi lawan pertama Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kedua tim akan bertanding di Stadion King Abdullah pada tanggal 5 September mendatang. Arab Saudi bukan lawan sembarangan mengingat mereka selalu menjadi andalan Piala Dunia. Tim berjuluk Green Falcons ini sudah tampil di ajang Piala Dunia sebanyak 6 kali. Pertama kali Tim Nasional Arab Saudi lolos ke Piala Dunia adalah di tahun 1994. Secara mengejutkan, Green Falcons mampu menembus babak 16 besar mengalahkan Tim Nasional Belgia. Sejak lolosan tersebut, Tim Nasional Arab Saudi selalu rutin bermain di Piala Dunia di 4 edisi berturut-turut. Tidak heran, ranking FIFA Arab Saudi pun melejit drastis hingga menyentuh peringkat ke-34. Peringkat ini menjadi yang tertinggi sejak terakhir kali menyentuh posisi 25 di tahun 1995. Namun, prestasi Arab Saudi seketika menurun drastis di Piala Dunia edisi 2010 dan 2014. Green Falcon gagal lolos ke Piala Dunia edisi Afrika Selatan dan juga Brazil. Sejak kegagalan tersebut, Tim Nasional Arab Saudi seolah kehilangan maruah dan jati dirinya. Sebenarnya, skuad Green Falcon mampu menembus dua edisi Piala Dunia di tahun 2018 dan 2022. Namun, performa mereka tidak cukup menjanjikan dengan gagal lolos ke babak 16 besar. Menurunnya, performa Arab Saudi disinyalir karena para pemain lokal mereka enggan keluar dari zona nyaman. Punggawa Green Falcon seolah merintis karir merantau di sejumlah liga top Eropa. Terbukti, Arab Saudi tidak masuk ke dalam daftar empat besar negara Asia pengekspor pemain terbesar. Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Uzbekistan berhasil mendominasi. Federasi Sepak Bola Arab Saudi seolah kesulitan untuk menemukan bakat pemain lokal. Apalagi, SAFF enggan mengambil pemain berkualitas dari sejumlah pemain keturunannya. Enggak mengherankan peringkat FIFA Arab Saudi kian merosot drastis dan berada di ranking 56. Skuad Green Falcon berhasil disalib oleh Tim Nasirak yang berada di urutan 55. Kutukan buruk Roberto Mancini di kualifikasi Piala Dunia Penurunan peringkat FIFA Arab Saudi menjadi pukulan telak untuk federasi. Padahal SAFF sudah melakukan banyak cara agar skuad Green Falcon selalu tampil konsisten. Sebenarnya, kekuatan Tim Nasional Arab Saudi sulit untuk bisa dideteksi. Skuad Green Falcon tiba-tiba pernah mengalahkan Argentina saat masih diasuh oleh Hervey Reinhardt di tahun 2022 lalu pada Piala Dunia. Pelatih 55 tahun ini masih gak percaya bisa mengalahkan Argentina. Reinhardt menyebut, anak kasuhnya sudah membuat sejarah besar menumbangkan salah satu unggulan juara. Sayangnya, sentuhan hebat sang pelatih bersama Arab Saudi mulai luntur usai Piala Dunia 2022. Skuad Elang Hijau menelan empat kekalahan beruntun hingga bikin Reinhardt undur diri. SAFF selaku federasi sempat menunjuk Lorena Bonadei sebagai pelatih sementara. Namun, federasi akhirnya menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih permanen Skuad Elang Hijau. Pelatih asal Italia ini mendapatkan gaji fantastis senilai 25 juta euro atau 413 miliar rupiah per musim. Sayangnya, bayaran mahal ini belum mampu dibuktikan Mancini dengan trofi juara. Mancini gagal membawa tim Nas Arab Saudi meraih gelar Piala Asia 2023 di Qatar. Skuad Elang Hijau bahkan hanya sanggup mencapai babak 16 besar usai takluk atas Korea Selatan. Selain itu, Arab Saudi juga dihantui kutukan buruk Mancini di kualifikasi Piala Dunia. Sang pelatih sempat gagal membawa tim Nas Italia lolos ke Piala Dunia 2022. Skuad Geliazuri pernah kandas di babak semifinal playoff usai tumbang atas Makedonia Utara. Fakta ini juga membuat Garuda punya peluang untuk menang di ronde ketiga atas Arab Saudi. Materi pemain merata berkah darah keturunan. Selain kutukan Roberto Mancini, tim Nas Indonesia juga masih punya peluang untuk menang melihat komposisi pemain yang sekarang mulai merata. Hal ini merupakan berkah dari proyek naturalisasi PSSI. Skuad Garuda dihuni pemain-pemain keturunan elit yang berkarir di Eropa. Mulai dari J.I. Zes, Tom Haye, Justin Hoopner, Calvin Verdong, dan Ragnar Orat Mangun. Namun Sintayong masih belum puas dengan komposisi skuad Garuda saat ini untuk menghadapi putaran ketiga. Pelatih berumur 53 tahun itu menyoroti kurang tajamnya komposisi skuad di lini serang. Sintayong kesulitan mencari pemain keturunan berkualitas di posisi ini. Gak mengherankan pelatih Korea Selatan ini pun tengah gencar mencari para penyerang keturunan. Sudah ada dua pemain keturunan yang mengaku sudah dihubungi oleh federasi. Sebut saja Mario Jiltstra yang gak menutup kemungkinan untuk membela Panji Garuda. Pemain Volendem U21 ini mengatakan dirinya sudah melakukan komunikasi dengan PSSI. Rumor hadirnya Jiltstra diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Hamdan Hamedan. Penjabat menpora ini mengatakan Jiltstra sudah lama masuk ke dalam list penyerang yang diincar. Selain itu, skuad Garuda juga mengincar sejumlah penyerang-penyerang beken lainnya. Sebut saja oleh Romeni, Dai Renzi Obreng, sampai dengan Justin Mateu. Ketiganya dilaporkan siap menjalani proses naturalisasi apabila PSSI sangat serius melakukan komunikasi. Osasaha memberikan wejengan kepada para punggawa tim Nas Indonesia yang siap bertempur. Dia bilang para pemain harus memberikan yang terbaik dengan penampilan memukau. Apalagi federasi sudah melakukan persiapan-persiapan matang demi mencapai target yang diinginkan. Formasi Sintayong yang sulit ditebak Tidak cuma mengandalkan pemain, keturunan taktik cerdas Sintayong juga menjadi faktor penentu. Kecerdasan pelatih kelahiran Yongdog ini sudah terbukti dengan banyaknya pujian. Kemampuan coach Sintayong sudah terbukti saat tim Nas Indonesia dihadapkan dengan lawan yang kuat. Mulai dari Irak, Jepang, Australia, Iran hingga saat beruji coba dengan Argentina. Sintayong selalu berganti-ganti formasi dan tidak mengandalkan satu formasi saja. Taktiknya berbeda tergantung dengan lawan yang akan dihadapi. Enam formasi berbeda pernah digunakan oleh Sintayong menghadapi lawan yang berat. Mulai dari formasi 3-5-2, 3-4-3, 3-4-2-1, 4-3-3, 4-5-1 sampai formasi 4-4-2. Formasi 3-back diprediksi bakal menjadi pilihan saat bersuah dengan tim Nasional Arab Saudi. Formasi ini akan berfokus untuk menumpuk pemain bertahan untuk menahan gempuran serangan. Hal itu dilakukan mengingat squad Green Falcon punya penyerang berbahaya. Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan sampai dengan Abdul Rahman Garib menjadi nama yang diwaspadai. Al-Buraikan adalah salah satu striker tajam yang harus dikawal ketat oleh Jay Idzes dan kawan-kawan. Bomber dari Al-Ahli ini tengah dalam performa top karena sukses mencetak 3 gol dalam 3 laga terakhir. Kelincahan Abdul Rahman Garib juga nggak boleh dianggap remeh begitu saja. Pemain 27 tahun ini sudah kenyang pengalaman dengan menjadi partner Cristiano Ronaldo di Al-Nasar. Apabila taktik pengawalan ini berhasil, maka Indonesia diprediksi akan bermain sangat lepas. Bukan nggak mungkin squad Garuda mampu mencetak gol lewat serangan balik cepat. Ambisi dan keyakinan kuat Sintayong Sayangnya timnas Indonesia banyak diragukan bisa memberikan perlawanan. Salah seorang pandi terkenal yakni Tommy Welly justru ragu Indonesia bisa meraih kemenangan. Bung Toewel menyebut Indonesia nggak punya peluang lolos ke ronde keempat. Sang pengamat memprediksi Indonesia bakal tumbang atas Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Pendapat Bung Toewel sangat berbeda dari keyakinan yang disampaikan oleh Sintayong. Mantan pelatih Siong Nam Ilhua ini masih sangat optimis dengan kiprah anak asunya. Coach Sintayong mengakui kalau potensi Indonesia di ronde ketiga memanglah sangat kecil. Namun sang pelatih nggak mengibarkan bendera putih dan tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Coach Sintayong punya asrat dan mimpi besar bisa membawa Indonesia bermain di piala dunia. Keyakinan yang sama disampaikan oleh Marcelino Ferdinand. Mantan pemain dari KMS KDNZ ini percaya timnas Indonesia bisa memberikan kejutan besar. Bahkan dirinya sangat yakin skuad Garuda bisa menyampu bersih semua laga. Namun ambisi besar ini sulit untuk dicapai mengingat Indonesia akan tampil pincang. Skuad Garuda diprediksi masih belum bisa memainkan Martin Paes di posisi penjaga gawang. Pemain yang sedang diincar oleh Napoli ini masih menjalani proses pengadilan di pengadilan arbitrasi olahraga atau CAS. Nama-nama seperti Jordi Amat dan Justin Hoopner juga berpeluang absen. Keduanya akan menjalani hukuman akumulasi kartu yang didapat saat menjalani ronde kedua. Meskipun begitu, Indonesia nantinya akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Apalagi Arab Saudi menjadi negara dengan penghuni warga negara Indonesia terbanyak. Itulah sejumlah alasan kuat tim Nas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Arab Saudi. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu memberikan kejutan dan mencuri poin di King Abdullah Stadium? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!